Yang pertama, dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga, kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Yang nomor dua, beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri darah negeri dibangun supaya bisa lebih resilience untuk Indonesia kalau ada pandemi lagi. Nah dibahas satu persatu, kenapa harga obat dan akres tinggi, yang kedua kok industri-nya enggak maju-maju. Yang pertama kita kasih masukan mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita itu masih ada inefisiensi, tata kelola-nya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian akres dan obat-obatan. Itu kan itu lebih ke masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa. Terima kasih.